Al-Fatihah 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 Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya Yang pandai bersyukur Walaupun sedikit sekali jumlah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur Waqalilum minna ibadiyas syakur Salawat serta salam Semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga beliau para sahabatnya Tabi'in at-tabi'in at-abi'in at-abi'in Al-Fatihah Untuk membukanya Termasuk Allah setelah Al-Fatihah Sebagai kunci al-Fatihah Allah jadikan 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 al-Fatihah Dengan cinta dan zikir Allah jadikan kunci kesuksesan Di dunia dan akhirat Dengan taqwa Allah jadikan kunci taufi' Petunjuknya Untuk mengamalkan ilmu Dengan al-Rabbah Keinginan yang kuat Dan al-Rabbah Rasa takut yang memenuhi hati Kemudian Allah jadikan kunci ijabah Adalah doa itu sendiri Allah jadikan Kunci keinginan Kepada akhirat Fokus Menikirkan akhirat Kuncinya adalah Zuhud Di dunia Dan berikutnya sekarang Apa kuncinya Iman Kuncinya iman Kata beliau Adalah Memikirkan Dan merenungkan Perkara-perkara yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk direnungkan Dan difikirkan Sebagaimana Sabda Rasulullah Rasulullah s.a.w. Tafakkaru Fi ala illa Berpikirlah Atau pikirkanlah Oleh kalian Yakni Awamatihi Keagungan Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Siptaan-siptaannya Dan dalam Kenikmatan-kenikmatannya Yang Allah berikan Itu yang harus kita Renungkan Wa la tafakkaru Fi Allah Tapi janganlah Kalian Merenungkan Zat Allah Banyak ayat-ayat Dalam Al-Quran Yang memberikan Motivasi Kepada kita Untuk Merenungkan Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdapat Dalam ayat-ayat Kauninya Dalam Alam semesta raya ini Seperti misalnya Di Quran Surat Al-Imran Ayat 191 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan ini Menceritakan Tentang Tanda-tanda Orang yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yakni Di antaranya Mereka Memiliki Sifat Mereka adalah Orang-orang yang Senantiasa Berzikir Kepada Allah Di saat Berdiri Ketika Duduk Walaupun Dan ketika Mereka Sedang Berbaring Dan mereka Memikirkan Merenungkan Tentang Penciptaan Tujuh Petah Langit Dan Bumi Kemudian Mereka Berkata Rabbana Wahai Rabb kami Tidaklah Engkau Ciptakan Tujuh Petah Langit Bumi Serta Seisinya Battila Dengan Battil Tidak Ada Tujuan Tidak Ada Tujuan Hanya Main-main Saja Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Tujuan Yang besar Dengan Menciptakan Ciptaannya Yang Besar-besar Menunjukkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Besar Tidak Ada Yang Lebih Besar Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kita Telah Melihat Alam Semesta Bumi Dan Langit Ini Begitu Besar Dan Begitu Luas Maka Bagaimana Kebesaran Keagungan Sang Pencipta Yang Telah Menciptakan Makhluk-makhluk Yang Besar Tersebut Inilah Salah Satu Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Itu Semua Jadi Tidak Tanpa Tujuan Makanya Orang-orang Yang Bertakwa Itu Berkata Rabbana Makholabta Hazabatila Wahai Rabb kami Tidaklah Engkau Ciptakan Makhluk-makhlukmu Yang Besar-besar Ini Dengan Tanpa Tujuan Maka Subhanaka Mahasucinko Mahasucinko Ya Allah Fakina Azab An-Nam Maka Jagalah Peliharalah Kami Dari Siksa Neraka Siksa Yang Akan Ditimpakkan Kepada Mereka Yang Tidak Mau Beriman Kepada Allah Yang Tidak Pernah Membuka Pintu-pintu Keimanan Itu Dengan Merenungkan Memikirkan Tanda-tanda Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Padahal Tanda-tanda Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sangat Dekat Dengan Diri Mereka Begitu Mereka Menginjakan Kaki Di Muka Bumi Ada Tanda-tanda Kekuasaan Allah Keagungannya Pada Apa yang Dia injak Bumi Yang Dihamparkan Gunung-gunung Yang Allah Ciptakan Begitu Langit Yang Begitu Luas Kita Melihatnya Seperti Tanpa Tiang Dengan Benda-benda Langit Yang Begitu Teratur Berputar Pada Orbitnya Pada Tempatnya Apakah Keteraturan Ini Hanya Kebetulan Maka Orang-orang Yang Betul-betul Mereka Meneliti Dan Merenungkan Mereka Akan Sampai Sampai Kepada Satu Kesimpulan Bahwa Tidak Mungkin Ini Terjadi Dengan Tiba-tiba Tanpa Ada Pencipta Yang Sangat Agung Tanpa Pencipta Yang Maha Besar Tanpa Pencipta Yang Maha Cerdas Sehingga Bisa Berkreasi Dengan Ciptaan Ciptaan Yang Begitu Hebat Tidak Bisa Diseri Oleh Siapapun Sampai Kapanpun Maka Ketika Mereka Tidak Mau Merenungkan Hal Tersebut Mereka Tidak Mencapai Kepada Pintu Keimanan Akhirnya Mereka Akan Mendapatkan Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dimasukkan Kedalam Azab Naur Maka Orang-orang Beriman Setelah Mereka Mengakui Setelah Mereka Memikirkan Tanda-tanda Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Mereka Sadar Bahwa Ini Semuanya Adalah Ni'mat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Tidak Menginginkan Ni'mat Itu Hancur Mereka Ingin Dijaga Dari Lawannya Ni'mat Yang Siksa Faqhina Azab An-Nam Atau Di Quran Surat Ar-Ru'ad Ayat 3 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Huwa Allazi Maddal Ardo Dialah Allah Yang Telah Membentangkan Bumi Ini Wa Ja'ala Fiha Rasiyah Wa Anhar Dan Dialah Allah Yang Telah Menciptakan Gunung-gunung Dan Sungai-sungai Lamin Kundis Samaraj Kemudian Allah Menciptakan Setiap Buah-buahan Tumbuh Pepohanan Yang Berbuah Ja'ala Fiha Zawjaini Senayni Yang Allah Jadikan Pada Samarat Itu Berpasang-pasangan Dua-dua Berpasangan Dia Yang Menutupkan Malam Atas Siang Inna Fi Zalika Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Pada Bumi Yang Terpentang Pada Bukit-bukit Pada Gunung-gunung Pada Sungai-sungai Yang Allah Jadikan Di Atasnya Juga Pada Buah-buahan Yang Berpasang-pasangan La Ayatin Sungguh Pada Yang Demikian Itu Terdapat Tanda-tanda Keagungan Allah Tanda-tanda Kekuasaan Allah Likawmi Yatafakkarun Bagi Kau Yang Berfikir Apa Di Quran Surah Ayat 11 Allah Subhanahu Berfirman Yumbitu Lakum Bih Zara'a Was Zaituna Was Nakhila Was A'naba Wa Min Kulli Samarati Inna Fizalika Ayatan Likawmin Yatafakkarun Allah Yang Menumbuhkan Bagi Kalian Dengan Hujan Tersebut Az Zara'a Tumbuh Tumbuhan Was Zaituna Pohon Zaitun Was Nakhila Dan Pohon Kurma Was A'naba Dan Anggur Wa Min Kulli Samarat Dan Setiap Buah-buahan Inna Fizalika Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu La Ayatan Sungguh Terdapat Tanda-tanda Keagungan Allah Likawmi Yatafakkarun Bagi Mereka Yang Mau Berfikir Dan Jelas Bahwa Untuk Mencapai Keimanan Tersebut Perlu Kiranya Seseorang Memiliki Pintu Untuk Memasuki Gerbang Keimanan Tersebut Yakni Dengan Bertafakkur Dengan Memikirkan Ciptaan Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Dia akan Melihat Keagungan Allah Dia akan Melihat Eksistensi Allah Dia akan Melihat Keberadaan Allah Dia akan Melihat Kemudian Nama-nama Allah Disitu Bagaimana Allah Maha Besar Dia bisa Merasakan Dia bisa Melihat Di alam Semesta Itu Bagaimana Allah Itu Al-Wahhab Yang Banyak Pemberiannya Rizki Rizki Melimpa Berbagai Macam Peperonan Buah-buahan Zaitun Kurma Dan Sebagainya Hadrini Rahimani Warahimakumullah Sejalan Pula Dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'alam Annahu La Ilaha Illallah Ini Perintah Kepada Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Untuk Mempelajari Untuk Mengilmui Mengilmui Apa? Mengilmui La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Kalimah Tauhid Inti Keimanan Itu Harus Dipelajari Dengan Mulai Fa'alam Mempelajarinya Mengilmuinya Dan Salah Satu Diantaranya Timbulnya Ilmu Yang terdapat Dalam Jiwa Kita Allah Berikan Ilmu Allah Menjamkan Allah Berikan Rizki Ilmu Kepada Kita Adalah Melalui Tafakur Tadi Melalui Pernungan Terhadap Tanda Tanda Jejak Jejak Keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebut Ya Ini Apa Jejak Jejak Dari Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Makhluk Makhluk Tidak Mungkin Ada Jejak Kalau Tanpa Sesuatu Maka Jejak Jejak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Ciptaan Ciptaannya Itu Menunjukkan Keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Pangkal Keimanan Inilah Kunci Masuknya Gerban Iman Maka Ibn Qayyim Menyebutkan Tadi Di awal Bahwa Kunci Iman Adalah Memikirkan Merenungkan Perkara Perkara Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dibernungkan Dan Dipikirkan Karena Itu Termasuk Kemampuan Manusia Mereka Diberi Akal Mereka Diberi Otak Mereka Diberi Kemampuan Untuk Memikirkan Ayat-ayat Tersebut Ada Pun Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Direnungkan Itu Pun Karena Manusia Memang Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Itu Karena Pemikiran Manusia Itu Terbatas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Jauh Terhadap Ciptaannya Sendiri Yakni Kita Manusia Ada Ciptaan Allah Allah Tau Lebih Tau Sampai Dimana Kemampuan Otak Manusia Dalam Memikirkan Sesuatu Maka Allah Melarang Kita Untuk Memikirkan Zatnya Karena Itu Tidak Akan Bisa Kita Capai Hadirin Rahimani Warahimakumullah Kita Beralih Kepada Poin Berikutnya Kata Kata Kunci Masuknya Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kepasrahan Hati Kepada Allah Dan Keselamatan Atau Bersihnya Hati Hanya Untuknya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Cinta Dan Benci Karenanya Kemudian Melakukan Atau Meninggalkan Sesuatu Itu pun Harus Karenanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Tiga Tiga Kunci Sekaligus Supaya Kita Masuk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Membawa Hati Yang Salim Atau Seram Sebagaimana Disebutkan Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iumalayan Fa'umalun Walabanun Yang Di hari Ketika Harta Dan Anak-anak Keturunan Itu Tidak Tidak Bermanfaat Lagi Kecuali Yang Datang Masuk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hati Yang Selamat Maka Maka Kunci Keberhasilan Ketika Kita Nanti Dia Akhir Menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kuncinya Yang Pertama Adalah Kepasrahan Kepasrahan Hati Kepada Allah Dan Kepasrahan Inilah Yang Merupakan Inti Salah Satu Arti Dari Kata Islam Itu Sendiri Kata Islam Itu Sendiri Adalah Artinya Berserah Diri Berserah Diri Hanya Kepada Allah Subhanahu Kemudian Yang Kedua Kuncinya Adalah Keselamatan Atau Bersihnya Hati Sebagaimana Dalam Ayat Tadi Illa Man Atallaha Biqal Bin Salim Yakni Kolom Hati Salim Yang Selamat Selamat Dari Selamat Dari Penyakit 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 Hati Selamat Dari Hal-hal Yang Merusak Atau Menodai Kesucian Hati Tersebut Kalla Bail Rona Ala Kulubihim Makan Yaksibun Hati Itu Itu Bisa Terkena Ron Atau Karat Disebabkan Apa-apa Yang Telah Diperbuat Oleh Si Pemilik Hati Tersebut Yakni Berupa Dosa-dosa Setiap Kali Melakukan Satu Dosa Maka Ada Nuktah Ada Titik Hitam Maka Kalau Dia Terus Menerus Melakukan Dosa Titik-titik Hitam Itu Akan Terus Menerus Bertambah Sampai Naudzubillah Kalau Terus Menerus Tidak Berhenti Bahkan Ditambah Lagi Dosa-dosanya Titik-titik Hitam Itu Akan Meliputi Seluruh Hatinya Kemudian Hatinya Nanti Ditutup Oleh Allah Subhanahu Itulah Hati Yang Mati Hadirin Rahimani Warahimakum Allah Jadi Kunci Bagaimana Kita Bertemu Dengan Allah Subhanahu Di hari Kiamat Adalah Satu Kepasrahan Kepada Allah Kemudian Keselamatan Hati Kita Dari Penyakit Penyakit Hati Dari Noda-noda Yang Disebabkan Oleh Perbuatan-perbuatan Dosa Dan maksiat Kita Kemudian Yang ketiga Adalah Cinta Dan Benci Karenanya Serta Melakukan Dan Meninggalkan Sesuatu Juga Karenanya Harus Karena Allah Subhanahu Wata'ala Silahkan Mencintai Segala Sesuatu Silahkan Tetapi Harus Karena Allah Dan Boleh Kita Membenci Sesuatu Tetapi Jangan Lupa Harus Benci Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jika Allah Membencinya Maka Kita Ikut Membenci Jika Rasulullah Membencinya Maka Kita Ikut Membencinya Jika Dibenci Oleh Syariat Islam Maka Kita Harus Benci Juga Dan Buktikan Kebencian Itu Dengan Cara Apa? Dengan Cara Menjauhinya Dengan Cara Mencegah Diri Kita Keluarga Kita Kaum Kaum Kerabat Kita Dan Terjerumus Kedalam Dosa-dosa Dan Melakukan Atau Meninggalkan Sesuatu Itu pun Harus Karenanya Maka Insyaallah Sudah Menjadi Janji Allah Kalau Seseorang Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Dia Akan Mendapatkan Sesuatu Juga Tetapi Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Dia Tinggalkan Contoh Misalnya Selama Ini Dia Masih Terlibat Dalam Riba Misalkan Memang Gajinya Besar Misalkan Dalam Proyek Keriba Ini Tetapi Dia Tinggalkan Kalau Dia Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Menghendaki Pertemuannya Nanti Di akhirat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Sukses Maka Dia Akan Tinggalkan Itu Karena Allah Maka Janji Allah Pasti Dia Tidak Akan Ditelantarkan Oleh Allah Dia Tidak Akan Dihingankan Oleh Allah Bahkan Dia Akan Diberi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Ribah Yang Ia Tinggalkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Sudah Sudah Banyak Bukti Buktinya Berikutnya Imam Ada Hati 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 Berpenyakit Maka Bagaimana Supaya Hati Kita Hidup Maka Sebagai Mana Jasad Itu Hidup Jasad Itu Bisa Hidup Itu Karena Ada Roh Ada Roh Maka Diri Kita Ini Hati Kita Ini Itu Tidak Akan Hidup Kecuali Dengan Mentadab Buri Al-Quran Dengan Mentadab Buri Al-Quran Jadi Kehidupan Hati Kita Mati Hidupnya Hati Kita Adalah Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Al-Quran Semakin Interaksi Dengan Al-Quran Intens Maka Hati pun Semakin Hidup Semakin Sehat Kehidupannya Dan Semakin Baik Kehidupannya Sebaliknya Kalau Berkurang Interaksi Kita Dengan Al-Quran Maka Semakin Buruk Kehidupan Hati Kita Lambat Kalau Dibiarkan Maka Akan Sakit Hati Yang Sakit Sakitan Kemudian Tidak Diobati Tidak Ditinjak Lanjuti Dengan Terapi Terapi Yang Baik Maka Al-Quran Kalau Menemui Kematian Inilah Yang Sebenar Benarnya Mati Yang Kehidupan Kematian Hati Mungkin Orangnya Masih Hidup Mungkin Orangnya Masih Jalan Jalan Di Dunia Dia Berkunjung Ketempat Tempat Yang Dia Inginkan Tapi Itu Sebenarnya Adalah Orang Yang Sudah Mati Karena Hatinya Sudah Mati Karena Dia Tidak Pernah Berinteraksi Dengan Al-Quran Jadi Kunci Kehidupan Hati Itu Adalah Dengan Mentadaburi Al-Quran Satu Kunci 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 Kudua Untuk Menghidupkan Hati Adalah Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Waktu Sahur Kemudian Berikutnya Adalah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggalkan Dosa Dosa Ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assabir Assabirina Assabirina Wassadiqina Wa Al-Qanitina Wa Al-Munfiqina Wa Al-Mustaghfirina Orang-Mustaghfirina Dan Orang-Orang Yang Beristighfar Memohon Ampunan Allah Dari Dosa-Dosanya Bil Ashar Di Waktu Di Waktu Sahur Ya Pertama Tadi Kuncinya Kehidupan Hati Adalah Dengan Mentadab Buri Al-Quran Afalaya Tadab Barun Afalaya Tadab Barun Al-Quran Apakah Mereka Itu Tidak Merlumkan Kandungan Kandungan Al-Quran Am'ala Kuliu Bin Akufaluhah Atau Memang Hatinya Itu Telah Dikunci Sehingga Dia Tidak Mampu Lagi Untuk Berinteraksi Dengan Al-Quran Ditutup Walau Kalau hati Sudah Ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Digemuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Matilah Hatinya Sehingga Dia Tidak Bisa Lagi Berinteraksi Dengan Al-Quran Maka Kita Pernah Mendengar Kisah Kisah Mereka Yang Tadinya Bahkan Menghafal Al-Quran Tapi Kemudian Murtan Maka Hilanglah Hafalan Hafalannya Itu Hilanglah Hafalan Hafalannya Itu Walaupun Mereka Berkeinginannya Untuk Mengembalikan Hafalan Hafalan Tersebut Inilah Hadirin Yang pertama Kunci Dari Kehidupan Hati Yang kedua Tadi Merendahkan Diri Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Waktu Saw Beristighfar Kemudian Meninggalkan Dosa Dosa Hadirin Rahimah Allah Pada Pertemuan Ini Baru Saja Kita Membahas Kunci Keimanan Yaitu Dengan Memikirkan Dan Merenungkan Perkara-perkara Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Derenungkan Dan Difikirkan Yang Kedua Kita Membahas Bagaimana Kunci Pertemuan Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Sukses Maka Pertama Kuncinya Kepasrahan Hati Kepada Allah Yang Kedua Keselamatan Atau Bersihnya Hati Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Cinta Dan Benci Karenanya Dan Melakukan Atau Meninggalkan Sesuatu Itu pun Harus Karenanya Yang Terakhir Barusan Kita Bahas Bagaimana Kunci Kehidupan Hati Yang Pertama Dengan Menteri Buri Al-Quran Kemudian Merendahkan Diri Di hadapan Allah Di waktu Sahur Kemudian Meninggalkan Dosa-dosa Semoga Ini Menjadikan Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengilhamkan Taufik Hidayahnya Kepada Kita Semuanya Kemudian Kita Bisa Mengamalkan Ilmu Ilmu Ini Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Keikhlasan Amal Kepada Kita Semuanya Sehingga Berbuah Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Jannahnya Kita Tutup Wassalamualaikum Waalaikum 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 Subhanak Allah Wa Bihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh